Salah satu permintaan film dari kalian yang berjudul Rumah Darah Langsung ke referensi bahwa film Rumah Darah akan menceritakan sekelompok manusia yang terjebak di keluarga yang semuanya psikopat Dan keluarga itu diberi nama keluarga cemara Nggak, keluarga darah Dikira hepai-hepai ini film Akankah para manusia itu akan selamat dari keluarga darah tersebut? Bila kalian penasaran dengan story-nya, simak video ini sampai habis dan intro Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton Cerita diawali oleh seorang perempuan yang bernama Ladia Dan disini dia bekerja sebagai pelayan Yang kemudian Ladia didatangi oleh saudaranya yang bernama Aji Dan istri Aji yang bernama Astrid Yang dimana si Astrid ini sedang hamil besar Dan katanya mereka berdua akan pergi ke Sydney, Australia Dan tinggal di sana karena si Aji diterima kerja di sana Dan untuk pergi ke bandara Aji mengajak beberapa temannya yang bernama Eko, Alam, dan Jimmy Yang dimana mereka berangkat dari Bandung menuju ke bandara yang berada di Jakarta Namun sebelum ke bandara Mereka berhenti sebentar di tempat kerja Ladia yaitu sebuah restoran gitu Dan disini Aji ingin Ladia pergi dengannya Atau paling tidak menemani dia ke bandara Namun Ladia tidak mau pergi bersamanya Karena masih menyalahkan Aji atas kematian orang tuanya Kemudian atas bujukan Astrid Akhirnya Ladia mengalah dan dengan sungkan ikut mengantar Aji dan Astrid Ketika ingin melakukan perjalanan Mereka bertemu seorang perempuan cantik yang bernama Maya Dan si Maya ini mengatakan bahwa ia baru saja dirampok Sontak mereka iba dengan Maya ditampak keadaan masih hujan teras Lalu mereka pun mengantar Maya pulang Dan setelah sampai di rumahnya Mereka hendak melanjutkan perjalanan Tapi si Maya mengajak mereka masuk untuk diperkenalkan dengan ibunya yang bernama Dara Dara muda soalnya ibunya masih muda Terlalu Singkat cerita setelah mereka semua berkenalan Dan mereka juga bertemu dengan anak ibu Dara yang kedua Dan dia bernama Adam Yang dimana si Adam ini merupakan anak yang sangat ramah Kemudian ibu Dara memberi Astrid sebuah jamu yang dikatakan akan membuat Bayu dalam kandungannya lebih sehat Yang kemudian mereka semua ingin melanjutkan perjalanan Namun mereka malah diajak untuk makan malam yang telah disediakan oleh ibu Dara Yang akhirnya mereka semua terpaksa untuk menerima hidangan makan malam itu Sedangkan Astrid dan Aji katanya ingin istirahat Yang kemudian dibawa ke kamar di lantai atas Ketika makan malam terlihat anak ibu Dara yang lainnya Yang bernama Arman Yang merupakan anak ketiga dan dia agak sedikit pendiam Selama makan malam Maya pergi ke lantai atas sambil memberikan kode kepada Eko agar Eko mengikutinya Di ruangan atas mereka melakukan hubungan orang dewasa dan aku gak tau itu hubungan apa Namun kata orang sebutannya Yang pada akhirnya si Eko pingsan Sedangkan di meja makan Satu persatu tamu yang memakan masakan ibu Dara tiba-tiba pingsan Yang ternyata ibu Dara memberi makanan tersebut obat tidur Setelah hal itu Alam bangun dan menemukan bahwa ia sendirian di meja makan malam Yang kemudian ia bertemu Maya Yang dimana Maya menggodanya Dan disini nampak Alam menolaknya Temani saya sebentar aja Kenapa? Masa kamu tidak mau temani saya yang lagi sendirian? Ini baru pria yang beriman tebal Gak kayak si Eko Dan karena merasa ditolak Akhirnya Maya menjadi marah Dan berkali-kali berusaha menyayat Alam dengan pisau Yang kemudian Alam melarikan diri ke pintu depan untuk keluar dari rumah itu Namun sayangnya pintu tersebut dikunci Dan akhirnya mereka bertarung dan Alam menang Kemudian ia melihat ke belakang dan terlihat wajah Adam Lalu Alam berusaha melawan Tetapi lengannya dipatahkan oleh Adam Saat lengannya dipatahkan Aji dan Astrid melihatnya dan melarikan diri ke lantai atas Disini Astrid selamat Tapi sayangnya kaki Aji dipatahkan oleh Adam Yang kemudian Astrid lari ke kamarnya dan menguncinya dengan sebuah lemari Sementara itu Ladia, Eko, dan Jimmy disekap di sebuah ruangan Dan Ladia orang yang paling dekat dengan lubang pintu Yang kemudian Ladia melihat Alam sedang disiksa dan dipotong-potong oleh Arman Setelah hal itu Arman masuk ke ruangan mereka Disekap dan membawa Ladia ke sebuah meja Yang kemudian diikat dan ingin dipotong-potong seperti alam Mencoba menyelamatkan Ladia Jimmy dan Eko meneriakan kata-kata kasar Seperti omongan netizen kepada Arman Lalu Arman kembali ke ruangan itu dan menendang mereka Sementara itu Ladia berhasil membebaskan salah satu tangannya Dan Arman kembali ke ruangan Ladia dan mencoba memperkosanya Mulut Ladia dibuka dan Arman menjilat mulutnya Tetapi Ladia menggigit lidahnya dan memutuskannya Disini Arman merasa kesakitan Dan Ladia menusuk perutnya dan melepaskan diri Lalu memukul Arman dan membuat dia pingsan Kemudian Ladia membebaskan Jimmy dan Eko Dan menemukan lubang untuk keluar dari rumah Saat berusaha melarikan diri Maya datang dengan crossbow Yang kemudian menembaknya dan membuat telinga Eko terluka Melihat hal itu mereka bertiga melarikan diri ke hutan Dan darah mengambil crossbownya Maya dan menembak bahu Ladia Yang pada akhirnya membuat ketiganya terpencar Sementara mereka dikejar oleh Adam Di sisi lain Astrid merasakan sakit pada perutnya Yang ternyata jamu yang diberikan darah adalah obat agar bayi terlahir lebih cepat Astrid yang masih terperangkap melihat keluar jendela Ia melihat sebuah mobil di depan rumah tersebut Kemudian Astrid mencoba meminta pertolongan ke mereka Tetapi orang-orang itu tidak peduli Dan ternyata mereka teman ibu darah Dan di sana mereka mengambil beberapa peti dengan foto berbagai orang Yang kemudian mereka pergi dan mengambil mobil milik Jimmy Selanjutnya air ketuban Astrid pecah Dan ia melahirkan bayinya Sedangkan di hutan Ladia jatuh di semak-semak yang tinggi Dan ditambah keadaan yang hujan deras Penglihatan Lydia menjadi sedikit kabur Sedangkan Echo dan Jimmy masih bersama Yang kemudian Jimmy mencoba mencari Ladia Dan berhasil membuat Ladia tidak ditemukan oleh Adam Namun sayangnya Jimmy tiba-tiba ditusuk oleh Adam Dan lehernya dipatahkan oleh Adam Sehingga Jimmy tewas Sedangkan Echo mencoba mengalahkan Adam Kemudian Echo berhasil mencapai di sebuah jalan Dan tiba-tiba terlihat cahaya mobil mendekatinya Kita kembali ke Astrid yang dimana dia setelah melahirkan Astrid keluar dari kamar dan bertemu dengan Aji Sedangkan ibu Dara langsung datang dan mengambil anak mereka Kemudian Astrid meminta agar anaknya dikembalikan Tetapi Dara memberitahu mereka bahwa mereka bisa keluar dari rumah itu Jika mereka menyerahkan bayinya Lalu ibu Dara memasuki sebuah ruangan di depan mereka Dan Astrid mengikutinya Yang diikuti oleh Aji yang juga berjalan dan memasuki ruangan itu Yang ternyata ruangan itu penuh dengan mayat bayi Kemudian Aji melihat istrinya datang Dan melihat leher Astrid sudah tertusuk oleh tusuk konde milik ibu Dara Yang kemudian Astrid pun meninggal Melihat hal itu Aji pun marah dan langsung menyerang ibu Dara Yang akhirnya mereka berdua berkelahi Namun sayangnya disini Aji kalah Sedangkanlah dia yang berhasil lolos dari Adam Melihatnya dan hendak menolong Aji Tetapi Arman langsung menyekapnya dan membawanya ke ruangan atas Untuk memperkosanya Dan ketika ibu Dara ingin membunuh Aji Tiba-tiba Maya memanggil ibu Dara Karena kedatangan beberapa tamu Yang ternyata tamu-tamu itu berasal dari kepolisian Karena polisi itu menemukan Eko berada di tengah jalan yang sepi Dan hampir terlaprak oleh mobil mereka Lalu para polisi tersebut membawa kembali Eko ke rumah itu Sedangkan ibu Dara mencoba berbohong kepada kepala polisi Yang kemudian polisi-polisi itu berpencar Untuk memeriksa rumah tersebut Dua di antara mereka naik ke lantai atas Dan dua lagi masih di bawah Dan tanpa sengaja salah satu polisi melihat video Yang menampilkan sebuah rekaman Masa lalu kehidupan keluarga ibu Dara Yang kemudian polisi itu ketakutan Dan secara tidak sengaja dia melihat foto tua Foto itu sendiri merupakan foto ibu Dara Dari tahun 1889 Namun wajahnya masih sama Tidak menjadi tua Ya namanya juga Dara Muda Sedangkan di atas Arman mencoba memperkosa Ladia lagi Yang kemudian tangan Ladia meraba ke sebuah meja kecil di pinggirnya Dan kemudian mengambil pensil dan menusuknya ke mata Arman Alhasil Arman pun berteriak Dan para polisi itu menjadi curiga Melihat hal itu Adam langsung mematikan listrik Dan satu persatu polisi dibunuh oleh keluarga ibu Dara Sedangkan kepala polisi berhasil kembali ke mobilnya Dan mengambil sebuah rifle Yang kemudian saat Maya membunuh anak buahnya Kepala polisi itu menembak kepala Maya Dan hal itu pun dilihat ibu Dara Dan ibu Dara pun menjadi marah Yang akhirnya membunuh kepala polisi tersebut Dan disini gue agak tercengang Si Maya ditembak kepalanya pakai rifle SS2 Pas di kepalanya dengan jarak gak nyampe setengah meter Tapi masih hidup Wow, nih si Maya bukan manusia nih Tapi Terminator Lanjut Kemudian Maya pun dibunuh oleh ibu Dara Dengan cara dipatahkan lehernya Sedangkanlah dia bertemu kembali dengan Aji Di sebuah ruangan bayi tadi Yang kemudian Aji pun marah Dan memecahkan beberapa toples yang berisi bayi Yang sudah mati Mendengar kebisingan di ruangan itu Adam dan Dara mengetahui lokasi mereka Dan ibu Dara mengirim Adam untuk membunuh mereka Plus potongan kepala mereka Mereka ada di atas Adam Bawa kepala mereka Lalu Adam dan Aji pun berkelahi Dan tiba-tiba muncul echo yang langsung menusuk dada Adam Sedangkan Ladia melempar laikter ke Adam Adam Yang kemudian Adam terbakar dan mereka pergi ke ruangan lain Lalu Aji dan Ladia pun turun Tetapi dicegat oleh Adam yang wajahnya terbakar Tuhan udah ditusuk plus dibakar aja masih hidup Fix, mereka Terminator versi lokal Singkat cerita setelah terjadi perkelahian di antara mereka Akhirnya Adam berhasil dibunuh oleh Ladia dan Aji Lalu Ladia mengambil pedang dan mencari ibu Dara Dan Ladia pun menuju ruang makan Yang ternyata di meja makan Ladia melihat tubuh Eko telah tercincang Dan Dara berlari menuju Ladia sambil membawa gergaji mesin Kemudian Ladia berusaha melawan dengan pedangnya Dan melarikan diri ke sisi lain meja makan Lalu Ladia mencoba berlari ke pintu depan Dan melompat untuk melewati gergaji mesin Dara Sayangnya kakinya sedikit terkena gergaji mesin Tetapi tidak sampai terputus Aduh, cewek jerawat aja dipermasalahin Apalagi kaki yang kena gergaji mesin Tiba-tiba Aji datang dan membuat Dara jatuh Tetapi bahu Aji dicincang oleh gergaji mesin Namun sebelum kematiannya Ia menemukan revolver di sampingnya Dan melemparkannya ke Ladia Yang kemudian Ladia mengambilnya dan menembak Dara Kemudian Ladia mencekiknya Menggunakan kalung milik ibu Dara Yang kemudian ibu Dara tewas Lalu Aji meminta maaf kepada Ladia Dan akhirnya meninggal dunia Kemudian Ladia membawa bayi itu keluar Dan meletakkannya di belakang mobil polisi Ketika Ladia siap untuk pergi Dara tiba-tiba datang dan berusaha menghentikan Ladia Lalu Ladia memundurkan kendaraan itu Kemudian membuka pintu mobil Dan mengarahkannya pintu tersebut ke pohon Yang kemudian Dara dan pintu tersebut Tertabrak pohon dan jatuh Dan Ladia pun berhasil meloloskan diri Namun tanpa diketahui oleh Ladia Tangan Dara pelan-pelan bergerak dan Tamat Fix mereka Terminator versi lokal Gak mati-mati anjir Heran Oke seperti itu ya film Rumah Dara Dan gua gak tau mau bahasa apaan Yang jelas disini banyak banget gorenya Dan buat lokasinya Gak mau makan banyak tempat kayak film killer Sekemarin Tapi kayaknya aku lebih suka film killer sih You know lah Ciwik-ciwik Jepangnya mantep-mantep cuk Dan bagi kalian yang mau menonton full movie-nya Link di tempat biasa Dan next movie-nya mau film apa nih Tetap horror thriller atau yang lain Juga aku masih banyak film yang tentunya bukan horror atau thriller Namun emang bener-bener pantas kalian tonton Jadi terserah kalian lah Dan terima kasih sudah nyimak sampai habis Terus suka channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian And stay on this made channel Jangan kemana-mana sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye